Pemisah warga kecepatan Danau Teluk dikejutkan dengan penemuan handphone dan kunci motor yang tergeletak tanpa ada pemiliknya. Setelah dilakukan pencarian, ternyata pemiliknya ditemukan tenggelam di Sungai Batanghari. Hari Yadi, warga perumahan geria Rukun Sentosa 3, Kelurahan Kenali Besar, Kecepatan Alam Barajo, Badai Jambi, dikabarkan tenggelam di Sungai Batanghari, tepatnya di RT4, Kelurahan Pasir Panjang, Kecepatan Danau Teluk, pada Jumat pagi 17 November 2023. Salah satu warga, Diana, mengatakan, pada hari Jumat sekitar pukul 6 pagi, ada anak-anak yang bermain di lokasi tempat korban mengalami musibah. Melihat ada handphone dan kunci motor tergeletak, sehingga langsung melaporkan pada warga lain dan Porsche Danau Teluk. Selanjutnya, warga langsung melakukan pencarian, dimulai sejak sore, hingga pukul 3 pagi, korban juga belum ditemukan, sehingga pencarian dihentikan sementara. Jam 6, itu ada anak-anak kan main di bawah, main pelahu, selama main pelahu, budak itu naik ke atas, nengok HP, kan. HP sama kunci motor, aduh, ditergetak di situ, kan. Anak-anak ini tidak berani juga, walaupun senakalnya budak itu, tidak berani juga ambil HP itu, kan. Kelakoran sama yang dewasa dikit. Perwarga lain? Terus mulai dicari-nya kapan? Pencarian itu, Maghreb itu mulai carilah. Maghreb, kemarin, Maghreb tadi? Maghreb Jum'an, sore Jum'an itu kan, Maghreb itu dicari, tidak ketemu sampai jam, hampir jam 3 anak, masih terus pencarian, tidak ada ketemu. Terus stop dulu, terus pagi, pagi tadi, nyambung lagi, Sabtu pagi. Sabtu pagi jam berapa, tuh? Jam 6-an, nggak pencari lagi. Pencari lagi, ya. Sampai orang bintar ada juga, kan. Berarti cara tradisional ya pencariannya? Iya, pencarian tradisional. Ada yang nyelam berarti? Ada. Nyelamnya tradisional juga? Iya, pakai alat juga. Kemudian pada Sabtu pagi 18 November 2023, warga setempat kembali melakukan pencarian dengan cara menyelam. Dan korban akhirnya berhasil ditemukan pada pukul 9 pagi, dengan kondisi sudah meninggal dunia, yang tidak jauh dari tempat penemuan handphone dan kunci motor korban. Pada pukul 10 pagi, jasad korban langsung dievakuasi ke rumah duka menggunakan mobil ambulan. Dan saat dievakuasi, warga korban juga turut menyaksikan serta mendampingi. Sementara itu, penyebab korban tenggelam tidak diketahui secara pasti. Rudy Ansah, Jambi TV